Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Iman saya turun naik Masya Allah, kayak tangga belum jadi itu turun naik turun naik saya mudah emosi semoga Allah tenangkan hati anda saya tobat dari perbuatan dosa lagi saya tobat dari berbuat dosa lagi pertanyaan saya bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar tobat dan tidak balik lagi baik pertama semoga Allah muliakan anda saya sering katakan bahwa saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini artinya Allah cinta, Allah sayang kalau tidak sayang akan diarahkan seperti ini akan dibiarkan pelaku maksiat yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah apalagi ada istidraj tidak sadar bahwa dia berbuat salah dan mempertahankan kesalahannya kemudian terus berbuat salah-salah-salah itu yang berbahaya dan kita doakan, kita bantu jangan putus asa mendoakan orang-orang seperti itu tapi yang paling disenangi adalah jika pelaku maksiat sejahat apapun sejahat apapun tiba-tiba ada getaran di jiwanya untuk kembali saya sarankan cepat ambil karena itu tanda sayang Allah yang pertama ambil itu saya sering katakan pada anda Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222 Allah sangat cinta orang yang selalu untuk berusaha taubat dan Allah akan tunjukkan jalan kalau dia mau ngambil itu tadi misalnya anda pernah berbuat salah dan terus ada getaran di jiwa ini salah nih harus berubah ini petunjuk Allah anda ambil itu itu langsung turun ayat di Quran surah ke-29 ayat 69 Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 69 orang-orang yang serius menjemput petunjuk kami dia begitu Allah tunjukkan anda mau ambil dia serius pengen ngambil pengen belajar terus tanya orang awalnya malu-malu setelah itu mau-mau datang-datang ke madris ilmu awalnya belakang-belakang setelah itu sepaling depan ustaz belum datang dia sudah datang duluan bahkan dia siapkan macam-macam Allahu Akbar itu lanah diannahum subulana kami akan tunjukkan jalan-jalan terbaik menuju kami macam-macam tiba-tiba masya Allah bukan cuma ditaklim aja ada yang dapat hadiah umrah ada yang dapat jodoh ada yang macam-macam diberikan pokoknya jadi yang pertama diberikan itu bukan dunia dulu ketenangan hati dulu jadi kalau anda hijrah yang diberikan pertama kali ketenangan jiwa ya Quran surah ke-4 ayat 100 paling kiri sebelah bawah orang yang mau berhijrah ke jalan Allah akan diberikan oleh Allah itu pertama saat kelapangan dalam jiwanya tenang kenimat ada sesuatu yang gak pernah anda peroleh sebelumnya biasa kumpul-kumpul main-main menjelang isya maghrib malam-malam cuma nonton tiba-tiba taklim ikut kebandis ilmu awalnya mungkin penyesuaian lama-lama jadi enak ada sesuatu yang kerasanya cek mana aja selama ini cek mana aja gitu ini nikmat bahkan kalau udah dapet halawatul iman nikmatnya iman itu ketinggalan sekali kayaknya selan tuh saya ketinggalan nih gitu saya ketinggalan ya sama dulu-dulu salat fardu biasa ketinggalan tapi kalau sudah nikmatnya iman ketinggalan salat sunnah wah kayaknya ada penyesalan dalam diri anda itulah kenikmatan iman nah sekarang kalau kemudian anda bertanya ustaz saya pengen tobat saya ini pengen tobat tapi saya ini berbuat salah lagi kadang naik kadang turun kadang naik kadang turun naik turun itu biasa itu di al-Bukhari disebutkan di kitabul iman kitab yang pertama ada 57 hadis disitu kalau iman sedang naik turun kata imam al-Bukhari buka kitab saya dari 97 kitab 97 pembahasan pembahasan pertama babul iman kitabul iman 57 hadis diantara hadis yang mengatakan al-iman iman itu naik dan turun kadang naik kadang turun rumusnya kalau pengen naik 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 maka kuatkan iman itu dengan mengerjakan banyak ketaatan ketaatan itu buahnya amal soleh kerjakan amal soleh amal soleh itu detilnya adalah pekerjaan-pekerjaan ibadah solat amal soleh jadi kalau iman sedang turun-turun pengen dinaikkan maka perbanyak amal soleh amal soleh ini karena itu dalam Al-Quran kalimat iman sering disandingkan dengan amal soleh Quran 103 walhas innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus salihat iman wa amilus salihat ini amal soleh detilnya amal soleh nampak pada ibadah makanya setelah kalimat iman kadang ada detilnya ibadah kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3 al-lazina yu'minuna bil-ghaib wa bimunassalat salat wa mimma razaknahum infaq ya ayuh al-lazina amanu Al-Baqarah 183 kutiba alaikum siang puasa ini kalau iman merasa sedang lemah sering terdorong berbuat yang kurang bagus pengen dinaikkan maka rumus cepatnya adalah cepat buru amal amal soleh paksakan paksakan untuk mengerjakan yang biasa perlu tambah sunnah rawatib dulu latihan rawatib 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 mutlak malamnya coba tahajud walaupun dua rakaat dulu nanti kalau sudah terbiasa kalau soleh itu sudah baik rumuskan gini hidup itu berpasangan semua berpasangan Quran surah 51 ayat 49 paling kiri agak sedikit ke bawah semua selain aku kata Allah aku ciptakan berpasangan supaya kalian sadar cuma aku yang tidak punya pasangan kata Allah semua selain aku berpasangan yang hidup berpasangan ya laki-laki lawannya perempuan jantan hewan lawannya betina putih tumbuhan lawannya benang sari siang lawannya malam putih lawannya hitam sama persis baik lawannya buruk saya ulang baik lawannya buruk amal soleh lawannya amal salah jadi ada yang salah ini baik ada yang salah ini buruk kalau orang sudah biasa baik maka yang buruk akan tenggelam ya kuran surah 17 ayat 81 paling kiri perkenahan ya katakan kalau yang baik itu pasti muncul kalau sudah yang baiknya muncul buruknya tenggelam sebaliknya kalau buruknya dominan naik ke atas baiknya tenggelam orang sering berkata-kata baik maka mohon maaf lisannya akan sulit berkata kotor silahkan anda cek orang yang berkata-kata baik mau berkata kotor itu gak bisa sama dengan orang terbiasa lisannya kotor mau berkata baik gak bisa preman dengan preman berpapasan apa mungkin mengatakan assalamualaikum bro gak ada gimana apa kayak apa yang gitu kiai dengan kiai gak mungkin berkata kotor ustadz dengan ustadz mustahil ahli ta'lim dengan ahli ta'lim assalamualaikum 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 jadi seperti itu jadi kalau anda terbiasa berbuat baik maka yang buruknya akan hilang maka rumus ya kata nabi tingkatkan kesolehan salat naikkan paksakan gini saya kasih doa ya cepat ya untuk menguatkan hati ini kalau anda bisa kerjakan sedang malas-malas bacakan dan kuatkan pada hati anda kuatkan insyaallah nanti Allah turunkan kekuatan dan anda bisa kemudian maksimalkan Allahumma ikut aja Allahumma paksain ya paksa udah ganti-ganti serius Allahumma ajbirna Allahumma ajbirna ajbirna ini bahasa Arabnya Allahumma paksain ya 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 ditingkatkan naikin sholat 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 mulai dari sholat nah kemudian ini penting sholat itu yang paling utama karena dalam sholat itu banyak kalimat taubat banyak kalimat taubat antum baru takbir aja habis takbirkan taubat coba lihat Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriki wal ya Allah mohon jauhkan antara aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat sejauh-jauhnya aku gak ingin lihat lagi seperti engkau jauhkan antara timur dengan barat jauhkan ya Allah yang tidak pernah bertemu ya Allah kalau kesalahanku begitu pekat mohon bersihkan seperti pakaian dibersihkan dari noda kalau begitu pekat luar biasa gunakan ya Allah walaupun hanya air yang sangat dingin gunakan ya Allah maksudnya bersihkan seperti bersihkan itu betul makanya pahami bacaan-bacaan sholat sama dengan ya Allah aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi kalau aku sholat selama ini atau aku ibadah ya Allah atau aku hidup sampai dengan sekarang atau engkau bahkan wafatkan aku dalam sholat ini engkau wafatkan aku dalam sholat ini aku ikhlas ya Allah aku ikhlas berikan bimbingan kepadaku untuk meningkatkan ibadah dengan itu aku diperintahkan jauhkan dari sifat musyrik mulai sekarang aku berjanji ya Allah aku akan lebih patuh kepadamu mulai sekarang aku berjanji aku akan lebih patuh kepadamu wa'anhamid al-muslimin muslim itu kan patuh tunduk patuh jadi kalau anda mengatakan kalimat itu habis sholat berbuat maksiat lagi anda berkhianat dengan kalimat anda makanya sering katakan pahami bacaan sholat pahami pahami anda akan mengerti betapa nikmatnya sholat ketika anda memahami bacaan-bacaannya itu kalimat pertama kemudian di luar-luar itu anda beristighfar makanya habis sholat kan anda berzikir koran surah keempat ayat 103 paling kanan agak sedikit ke atas fa'idha qabaitumus sholata maka jika anda selesai menunaikan sholat fazhkurullaha maka segera berzikir kepada Allah apa zikir pertamanya hadis muslim nomor hadis 571 astagfirullah 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 itu ya Allah saya minta ampun ya Allah saya minta ampun kalau dosa merasa banyak dalam sholat bersujud dalam ruku minta masih kurang merasa banyak dosa habis sholat minta ya Allah ampuni saya merasa dosa saya banyak saya mengakui dosa saya banyak ya Allah namun saya pun menyaksikan rahmat pun lebih luas dibandingkan dengan mereka maka mohon ya Allah ampuni dosa saya makanya saat diucapkan itu sambil ingat dosanya bukan cuman dilisan ingat dosa-dosa apa yang pernah dikerjakan ingat ingat itu yang dimaksudkan Quran surah keempat ayat 17 sampai 18 innamat tawbatu alallahu lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min karib sungguh tawbat yang diterima oleh Allah itu adalah orang yang pernah berbuat salah 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 itu bawaan manusia jadi kalau anda gak pernah salah tapi ditanya anda itu manusia apa malaikat cuma malaikat yang gak pernah salah Quran surah 66 ayat ke-6 paling kini sebelah atas malaikat gak pernah salah gak pernah bermaksiat mengerjakan tugas sesuai tu poksinya gak pernah bermaksiat apa pernah anda dengar malaikat Jibril korupsi ayat gak ada apa pernah malaikat sering tukeran tugas gak ada Jibril sini kenapa saya jengkel banget sama orang itu ente aja yang cabut nyawanya deh kata malaikat maut gak ada semua sama sesuai tugasnya masing-masing jadi kalau anda mengharapkan kesempurnaan dari seseorang percuma karena anda manusia sama persis dengan pasangan hidup kalau anda mengharapkan suami anda sempurna bu ibu salah nikah harusnya ibu cari malaikat cuma malaikat kepunya nafsu jadi kalau ada suami salah wajar namanya manusia jangan diekspos kesalahannya demikian juga istri kalau keliru wajar namanya perempuan manusia kecuali malaikat papa kenapa sih gak pernah mengertiin aku mama papa ini manusia bukan malaikat mama ini mama juga bukan setan kan kalau setan sebaliknya selalu kenal salah gak kenal benar dan setan gak mau tobat manusia pertengahan salah dan tobat setan salah gak mau tobat kalau ada manusia mengatakan dirinya manusia salah gak mau tobat patut ditanya dia manusia atau itu paham ya tobat 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 itu terus makanya disebut tawab tawab itu gak berhenti kalau sekarang belum kerasa perubahan terus tobat jangan berhenti terus tobat misal sekarang tobat nih masih berulang tobat lagi terus jangan berhenti sampai anda merasakan bahwa perbuatan itu buruk dan membencinya terus jangan berhenti jangan terus tobat nangis hari ini nangis gak bisa besok nangis gak bisa besok nangis gak bisa lagi tangisi diri anda yang belum bisa menangis terus dan kalaupun anda wafat anda sedang dihitung wafat dalam keadaan berusaha tobat itu poinnya bukankah ada orang membunuh seratus orang dan dia berusaha tobat dia berusaha tobat datang kemarin silmu berusaha 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 di jalan wafat dihitung oleh Allah padahal belum tahu dia diterima atau gak tobatnya belum tahu dia cuman dia berusaha di jalan mewujudkan tobatnya bunuh orang anda bayangkan maksia itu udah hatam udah hatam udah lewat bahkan dia terjakan tapi dia mau tobat dia terima getaran jiwanya datang datang stigfar 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 di jalan meninggal diterima tobatnya dan kita tidak tahu pelaku maksiat mana yang saat wafat dalam keadaan tobat makanya ayo biasakan tobat stigfar stigfar nabi aja biasa stigfar nanti kalau sudah enak ada kelapangan setelah itu baru diberikan anugerah-anugerah dunia yang dirasakan hilang itu awal-awal itu begitu pak kadang pengen tobat saya pengen tobat ya Allah ke masjid sholat walaukati pulang sepatu hilang kadang-kadang begitu karena Allah kalau sudah senang dengan seorang hamba yang kurang baik dibuang-buang buang-buang-buang nanti didetangkan lagi yang baik kalau Anda sabar kan pernah ada seorang ini kesannya tak seorang pemuda tobat terus diarahkan pada seorang sheikh begitu diarahkan di sheikh itu kata sheikh ini benar kamu mau tobat kalau mau tinggal dengan saya saya terbatas yang ada cuma kurma minum air putih gak apa-apa sheikh saya mau tobat tinggal di situ sehari, dua hari, tiga hari begitu tiga hari setan datang kadang-kadang setan itu datang ya kepada orang tobat gak seketika nanti beberapa waktu diarahkan kepada maksiat ya ini kisah nyata setan membisikkan kepada dirinya guru kamu ini sheikh kamu ini sabar banget makan cuma kurma air putih kamu sudah mulai kuat coba berbakti kepada gurumu carikan makanan bagus awalnya keluar dia carikan makanan begitu keluar nyari-nyari gak dapet lompat tetangga bakat malingnya dipakai lagi naik bakat pencurinya gak dapet lewat lagi begitu rumah kedua belum manjat sudah mencium bau enak bau makanan manjat dia ke atas tembok begitu manjat lihat ada tungku disitunya di atas kemudian ada satu panci kemudian dia ke situ begitu dibuka Allahuakbar tiga terong enak banget kayaknya baunya yang sudah matang ya dibisikkan ke telinganya coba dulu aja kalau enak ambil berikan kepada gurumu sheikh kamu kan orang terkenal disini kalau cuma ngambil dikasih tau buat gurumu pasti orang paham tuh kadang-kadang begitu tuh mangga itu ambil aja kalau ditanya buat ustadah adi suami-suami tuh papa lagi dimana sama ustadah adi hati-hati tuh kalimat-kalimat padahal enggak misalnya kan baik nah begitu proposalnya tuh akhirnya dia coba dikunyah begitu dikunyah kemudian nah karena dia sudah tobat itu ada petunjuk di hatinya jadi kalau orang sudah bersih itu kemudian berbuat maksiat nanti ada yang namanya burhan burhan mirabi ya petunjuk Allah seperti Nabi Yusuf menerima burhan ini salah cahaya kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang tergerak berbuat maksiat di hatinya mengatakan jangan lakukan itu salah nah dia begitu jangan lakukan itu keliru itu salah begitu mendengar suara tadi dia muntahkan ini kisahnya tadi muntahkan seketika dan dia lari dan dia ingin ceritakan kepada gurunya bahwa dia telah berbuat salah dia pengen dituntun salah saya saya pengen tobat balik lagi begitu balik lagi ke tempat gurunya kadar Allah begitu pulang ke masjid gurunya ternyata gurunya setengah berhadapan dengan seorang perempuan di luarnya ada bapaknya nunggu seorang laki-laki tua begitu setengah berhadapan lihat anak muda tadi dipanggil ya bunanya anak sini anak sini begitu datang diceritakan sama gurunya ini ada seorang perempuan datang pada saya dia baru ditinggal wapak oleh suaminya selesai masa idahnya dia datang pada saya untuk dicarikan jodoh saya tawarkan pada kamu maukah kau menjadi jodohnya kalau anda dalam situasi seperti itu sudah datang moto masuk masjid ada durian perempuannya cantik tinggal wapak kemudian oleh suaminya belum ada keturunan dan seterusnya baru saja menikah selesai masa idah ditawarkan pada anda mau gak lalu laki-laki ini berkata guru saya khawatir tidak bisa memberikan apa yang butuhkan saya saja kesini numpang apa jawab gurunya kamu gak usah khawatir dia diwarisi harta yang sangat banyak dia kesini hanya mencari pria soleh yang ingin jadi suaminya yang mampu membimbing dia ke surga kira-kira kalau ada jawaban seperti itu apakah anda bersedia atau tidak menolak sama sekali baik maka sama seperti anda diterimalah kemudian lamaran itu ternyata bapak tua tadi yang diluar bapak si perempuan tadi dibawa ke dalam kemudian diakadkan setelah selesai pulanglah ke rumah kisah belum berhenti begitu keluar rumah digandeng ratangannya tuh jalan lewat ke rumah tadi yang naik pagar itu ya dia udah ada hidup tidak karuan rumahnya ini bukan dan hamdulillah ternyata bukan lewat begitu di rumah yang terong tadi dia percepat jalannya begitu dipercepat maka terasalah kemudian ada rem di tangannya dari istrinya tadi dipegang tangannya Zouji sayang ini rumah kita katanya rumah terong tadi betul masuklah ke situ aduh celaka saya katanya kan begitu masuk ke situ bertanya polos kali nanya Zouji halan teja'i sayang kamu lapar jujur dia saya lapar saya 3 hari makan juman kurma minum air putih gini Alhamdulillah baik tunggu sebentar begitu ke dapur dia lihat wah terongnya kan bermasalah tuh pancinya kebuka lihat lupanya dia nyiapkan terong itu untuk suami barunya begitu dilihat terongnya bermasalah dia teriak siapa yang makan terong saya katanya kalau situasi itu terjadi bagaimana respon anda jangan bilang itu kucing lalu tertiba kemudian tergeraklah hatinya datang perhatikan kalau rumah tangga seperti nikmat kehidupan dunia tuh tidak akan terjadi perang per dunia pertama, kedua, ketiga dan seterusnya lihat baik-baik datanglah suami ini mengatakan dengan jujur ini di Quran tuh gini selalu laki-laki perempuan tuh zauj, zauj, zauj kecuali dalam masalah nanti warisan menggunakan zaujah untuk menunjuk kepada gender perbedaan hak waris zauj, sayang kisahnya begini kisahnya begini aku ini sebetulnya mencarikan makanan untuk guruku lalu setan membisikkan sampai tiba-tiba kesini aku buka ada terong aku cicipi tapi demi Allah tidak aku telan aku muntahkan karena takutku kepada Allah sampai aku kembali tandinya mengotobat eh sama guru dipanggil suruh nikah sama kamu sampai kesini dia jelaskan semua kisahnya apa yang terjadi kalau ibu mendengar kisah tadi apakah ibu akan balik lagi kepada guru mengatakan kalau ini terjadi pada setiap perempuan maka damailah kehidupan di rumah tangga dan di bumi tenang kehidupan di bumi perhatikan kata perempuan ini apa yang dia katakan bagaimana anugerah Allah diberikan pada pemuda yang tobat ini ahli maksiat tobat dapat ketenangan dan apa hasilnya perhatikan wallahi demi Allah secuil terong yang kau muntahkan karena Allah itu maka Allah ganti dengan seluruh terongnya panci tempat terongnya rumah tempat terongnya plus pemilik terongnya wallahi secuil terong yang kau muntahkan karena Allah itu maka Allah ganti dengan seluruh terongnya panci tempat terongnya rumah tempat terongnya plus pemilik terongnya coba lihat pulanglah dari sini cari terong ya, tobat, 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 tobat mba Allah Assalamualaikum Ustaz semoga Ustaz seharusnya diberikan oleh Allah SWT dan semoga Allah melimpahkan yang lebih baik dari apa yang Anda sampaikan dan Anda doakan untuk kami Ustaz tolong dijelaskan bagaimana cara membayar kifarat Ramadan dan bertobat nasuhah dengan benar karena saya dan suami pernah melakukan kesalahan di bulan Ramadan dan bagaimana hukumnya karena saya belum bisa membayar kifarat tahun lalu sedangkan Ramadan akan tiba, mohon pencerahannya saya belum tahu sepenuhnya apa kesalahan yang Anda perbuat dengan suami sehingga saya khawatir menduga-duga dan menduga-menduga itu tidak baik ya, kesalahannya apa khawatirnya nanti saya duga kesalahan suami istri berhubungan misalnya di siang hari atau ada kesalahan yang lain atau ada utang piutang sebaiknya diperjelas dulu kalau misalnya kesalahannya adalah kesalahan yang dimaksudkan adalah kesalahan terkait hubungan suami istri di siang hari Ramadan maka dilihat apakah itu karena ketidaktahuan ataukah dengan penuh pengetahuan dan secara sadar meyakinkan dilakukan kalau sadar benar itu tahu, hukumnya tahu, kemudian dikerjakan maka tiga alternatifnya ya, membebaskan budak yang kedua kemudian memberi makan 60 orang miskin atau puasa 2 bulan berturut-turut turut-turut, 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 turut-turut dan ini bukan pilihan diambil yang paling sulit dulu karena pernah ada seorang, kalau kita raja lah ya ini kisah nyata juga, seorang raja tahu tiga hukum ini, tahu dia maka dia sengaja berhubungan dengan istri di siang hari Ramadan sudah selesai, dia panggilnya seorang mufti aku kecelakaan katanya kecelakaan, aku melakukan hubungan tolong anda kumpulkan 60 orang miskin, saya mau berikan ya, apa kira-kira kafaratnya? benar seperti itu? kata muftinya, mohon maaf baginda yang baginda simpulkan kurang tepat yang harus baginda lakukan sekarang adalah mohon maaf, baginda harus puasa 2 bulan berturut-turut kalau batal, ulangi lagi oh, kan hadisnya gak seperti itu memang hadisnya mengatakan 3 pilihan tapi pilihan itu sesuai dengan kadar yang ditetapkan bagi pelakunya kalau baginda kemudian menyimpulkan, membebaskan seorang budak atau memberi makan 60 miskin maka semua raja akan berlaku demikian karena dia punya kemampuan enak aja siang-siang berhubungan habis itu kumpulin orang miskin kasih, 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 kasih maka akan seenaknya seri hati permainkan seperti itu paham ya? baik, maka dari 3 pilihan ini ada misalnya terjadi di zaman Nabi juga membebaskan budak gak punya kemampuan setelah itu, ya Rasulullah apa yang harus kulakukan? puasa 2 bulan berturut-turut ya Allah, ya Rasulullah aku gak punya kemampuan untuk gitu fisiku lemah udah lemah, ngelakuin lagi gitu kan? ya Rasulullah gak bisa aku ya sudah kalau begitu, berikan 60 yang pakir miskin ya Rasulullah aku orang paling miskin disini berikan 60 yang pakir miskin orang paling miskin Nabi ketawa mendengar itu setelah ketawa Nabi pulang ke belakang dari belakang Nabi bawakan kemudian makanan nih, buat kamu bawa ke rumah gak usah nanya lagi nih, bawa ke rumah jadi, kalau memang itu yang terjadi kemudian coba lihat pertama bertobat dulu kepada Allah bertobat, ya sampaikan kemudian permohonan ampunan kepada Allah dengan tobat yang benar tangisi itu, minta ampunan kepada Allah kemudian lihat diantara itu yang bisa Anda kerjakan membebaskan budak itu gak mungkin sudah tidak ada puasa yang Anda bisa kerjakan dicoba kalau kemudian Anda tak mampu dengan itu semua maka Anda mencoba memberikan makanan kepada orang-orang miskin seperti yang tertera dalam riwayat-riwayat yang sahih seperti yang tadi kami sampaikan semoga Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan kalau kasusnya berbeda dengan ini maafkan saya karena saya tidak tahu kasusnya secara spesifik seperti apa apakah ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh benda, tempat, apapun yang pernah kita pakai kita kunjungi dan bersaksi jika sudah pernah membawa atau digunakan untuk keburukan maksudnya kalau Anda pernah bermaksiat atau orang lain lah jangan Anda kalau seseorang pernah berbuat maksiat di satu tempat atau menggunakan satu benda apakah kalau bertobat benda itu dan tempat itu akan bersaksi lagi di hari kiamat akan maksiat yang pernah dikerjakan terkait dengan benda yang akan bersaksi ada ayatnya bahkan tubuh kita juga ada di surah Yasin jelas jadi mulut itu di kunci yang bicara itu tangan bersaksi ya sekarang di dunia saja tangan sudah bisa bersaksi awas sidik jari itu kan tangan sudah bisa bersaksi siapa pelakunya yang megang gelas ada sidik jarinya di sini hati-hati kaki juga demikian tangan, kaki semua bicara sekarang bicara sudah kelihatan apalagi di akhirat langsung bicara tangannya langsung bicara ya Allah saya digunakan sifulan begini, 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 begini nanti tempatnya juga mengatakan kalau dipijak oleh kaki kaki bicara kalau dipegang tangan itu benda bicara yang dipegang tangan apa ayatnya? jelas antum hafal ayatnya maka pada saat itulah semua tempat di bumi yang dipijak semua keadaan mengabarkan kepada Allah apa yang terjadi dengan itu semua tidak akan ada yang tersembunyi kalau baik dikatakan baik sekecil apapun walaupun lebih kecil dari atom kalau buruk ditampakkan keburukannya ditampakkan semua bendanya bicara bicara hati-hati bicara awas di kantor meja yang jadi kemudian tumpuan komputer tangan anda mengetik disitu masuk angka gak benar sesuatu yang curang angkanya berubah hati-hati salah anda dapat gaji berubah gaji 172 hilang satunya 72-nya muncul hati-hati gaji 53 53-nya tertulis tambah 5 lagi itu gak benar nanti itu akan bersaksi tangannya bicara komputernya bicara semua bicara dan memeratkan timbangan anda di akhirat nanti dalam keburukan semua anda jalan di mobil bermaksiat mobil bermaksiat awas hati-hati mobilnya mobil dinas fasilitas-fasilitas negara tanpa izin dipakai kebutuhan pribadi awas itu bicara nanti kemudian anda taubat ya Allah saya salah 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 hitung ya Allah saya salah tempatkan ya Allah salah saya begini ya Allah saya salah begitu ya Allah saya begini salah taubat 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 begitu anda selesai taubat ustad apakah tempat itu bersaksi lagi di akhirat nanti apakah benda itu akan bersaksi lagi di akhirat nanti ada dua kondisi kondisi pertama taubatnya bila diterima oleh Allah gugur semua kesalahannya tapi anda akan berhadapan dengan Allah sendirian ditutup semua anda berhadapan dengan Allah sendirian nah saat ditutup inilah teman-teman sekalian disampaikanlah semua benda-benda bersaksi kepada anda, ditampakkan kalau pernah bermaksiat disini pernah bermaksiat disini, bendanya bicara semua tapi ditutup dari orang lain hanya anda dengan Allah saja ditampakkan oleh Allah, setelah itu disampaikan kepada anda, semua ini aku hapus dan aku ampuni semua dosa-dosamu, ditempatkan anak ke surga itulah sayangnya Allah kepada anda hanya ditampilkan kepada anda untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah begitu luas dan tidak ada yang sia-sia dari taubat makanya taubat jadi ketika ditampakkan pun hanya anda yang tahu dihadapan Allah SWT untuk menunjukkan berapa luasnya rahmat Allah betapa luas rahmat Allah itulah faidahnya taubat sebab kalau gak begitu kadang-kadang gak kerasa sama anda berbuat salah ada CCTV bos anda melihat tanpa sepengetahuan karyawan lain dipanggil anak ke ruangan bos anda dikatakan kamu berbuat salah ya ya saya mohon maaf bos saya salah gini-gini betul ini CCTV-nya ini kan perbuatan kamu kemarin ya sudah, saya sudah lihat kamu menangis kemarin saya sudah lihat kamu mengakui ke istri kamu kemarin istri kamu bicara dengan saya sudah, saya maafkan jangan diulang lagi ini antara saya dengan kamu ini saya hapus semuanya ya sudah, gak ada orang yang bisa akses lagi kamu bagus sudah mengakui kesalahan gaji kamu saya naikkan sudah, sekarang nikmati dengan keluarga dia cerita sama temannya besoknya temannya berbuat salah juga gitu kan nah ini keliling paham ya ini kondisi yang pertama supaya anda sadar rahmat Allah begitu luas ditampakkan yang kedua dihapus semua sudah yes habis semua habis 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 tutup jadi begitu dia tobat benda gak bicara lagi tempat gak bicara lagi selesai aja habis semuanya habis selesai ya sudah begitu dihisap bahkan ada diantara mereka yang masuk surga tanpa hisap ada apa tidak pernah kita berpikir sejenak tentang orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi gak pernahkah anda membaca kisahnya Omar bin Khattab tidak pernahkah anda membaca kisahnya misalnya Jundub bin Junadah menjadi Abu Dhar Al-Ghifari pernahkah anda kena dengan kisahnya Khalid bin Walid bukankah mereka orang-orang yang pernah menentang Nabi sebelumnya pernahkah mereka bermaksiat sebelumnya pernahkah mereka kemudian maksiat yang lebih doakan dari apa yang dikerjakan orang sekarang tapi pernahkah anda mendengar kisah diantara orang-orang yang masuk surga tanpa hisap ada nama mereka disitu dan dihapuskan oleh Allah semua kesalahannya tanpa ditampakkan kembali maka pertanyaannya apa amalan mereka setelah itu amalan mereka setelah bertobat mereka meningkatkan taqwa kepada Allah karena itu di surah Al-Anfal ayat ke-29 Allah berjanji siapa yang mampu meningkatkan taqwanya kepada Allah maka Allah akan Allah akan hapus semua kesalahan hapus 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 sampai tidak bersisa sama sekali lagi maka dihapuskan dan keseluruhannya menghadap kepada Allah tanpa diungkit-ungkit kesalahannya langsung kemudian dengan hisap amalannya dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala termasuk yang demikian juga yang suka menutup aib orang lain ya tutup aib juga di rumah tangga bu ya mohon maaf saya sebutkan ke ibu karena di surah An-Nisa surah ke-4 ayat 34 itu disebutkan diantara sifat perempuan itu yang disebut dengan Nisa apa diantaranya karena gemar menceritakan apa yang dirasakan nah di ayat 34 itu ada anjuran kata Allah hafidhatunilghayibimah hafidhullah perempuan yang baik itu istri yang baik menjaga nama baik keluarga dan suami terutama ketika tidak sedang bersamanya kalau ada aib di rumah jangan dibuka bu kata Allah saya sudah tutup kalau ada yang nyebarkan aib rumah tangga anda keluar yang disalahkan jangan yang nyebarkan anda dulu istighfar kenapa anda buka kata Allah saya sudah tutup kenapa kamu buka kalau kamu tutup saya tutup sampai kiamat cuman kamu buka sekarang akhirnya direpot lagi masalah anda di rumah sudah selesai di luar rumah obrolan jadi banyak oh seti hati nih hati hati kadang-kadang judulnya pengajian memang pengajian tapi yang dibicarakan bukan materi pengajian pengajian belum dimulai pengajian jawabnya sudah berlangsung uhti apa kabar uhti baik kamu bagaimana sehat keluarga baik suami bagaimana disitu masalahnya meh